Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Ini adalah kumpulan video Mie goreng kesukaan keluarga Ada mie kuning, ada kuitiau, ada bihun goreng Semoga suka, selamat menikmati Resep pertama Mie goreng Pertama kita racik bumbunya dahulu ya Pakai bumbu instan saja yang ada di rumah Ini 4 sendok makan kecap manis Kemudian 2 sendok teh kecap asin 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan saus sambal 2 sendok makan saus tomat 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu jamur 1.4 sendok teh garam 1 sendok teh gula Dan 1 sendok makan minyak wecen Semua bumbunya kita aduk rata Lalu kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut didihkan air Setelah airnya mendidih Masukkan 2 bungkus Mie kuning ya Atau mie telur Saya pakai merek apa ini ya Merek 3 ayam telur ya Rebus kurang lebih selama 2 menit 2 sampai 3 menit maksimal Atau sesuai petunjuk yang ada di dalam Bungkusnya ya Atau kemasannya Setelah itu diangkat Ditiriskan Lanjut panaskan sedikit minyak Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang atau diiris tipis-tipis Setengah mateng Masukkan 3 buah ampela ayam yang sudah direbus empuk Masukkan 3 butir telur Ampela ayamnya sudah dipotong-potong tipis ya Telur masuk Kita goreng Sampai telurnya mengenyal ya Masukkan juga 5 buah bakso sapi yang sudah dipotong-potong Lalu bersama-sama kita goreng atau kita tumis Sampai aroma telurnya itu tercium wangi dan mateng ya Biar nanti tidak enak Tambahkan 200 gram sawi hijau dan 100 gram sawi putih Yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Diaduk-aduk-aduk-aduk Sampai melembut atau layu Baru deh masukkan Mie kuningnya Lalu campur dengan Bumbu yang sudah kita racik tadi Campurnya Bumbunya disisakan ya Buat jaga-jaga Kalau nanti rasanya sudah cukup Kita aduk Agar bumbunya merata Ini pertama ketika bumbu masuk Kompor saya matikan Saya aduk sampai bumbunya tercampur dengan baik Baru kita nyalakan kompornya Kita masukkan Sebagian lagi bumbunya ya Ke area Mie yang tidak tersiram Atau yang masih pucat Kita tes rasa terlebih dahulu Sudah oke Masukkan 100 gram Toge Aduk lagi sampai rata Sampai ngebul-ngebul Uap panasnya Biar nanti Mie-nya makin lama Makin keset ya Tidak lembek Setelah kematangannya cukup Jangan terlalu lama Biar mie-nya tidak hancur Rasanya sudah oke Matikan kompor Dan mie gorengnya siap disajikan Resep kedua Kue teo goreng Siapkan wadah Campur Tiga sendok makan kecap manis Satu sendok teh kecap asin Satu sendok makan saus tiram Satu sendok makan saus sambal Dan satu sendok makan saus tomat Tambahkan lada bubuk Setengah sendok teh Dan kaldu bubuk Serta satu sendok makan minyak wijen Diaduk-aduk-aduk-aduk Biar tambah kuat rasanya Saya tambahkan setengah sendok teh Cabai bubuk atau boncabi Sisikan dulu Didihkan air Setelah airnya mendidih Masukkan 250 gram Mie kuitiau Kemasan ya Rebus selama 2 menit Atau sesuai dengan Petunjuk yang tertulis Di dalam bungkusnya Boleh banget Kalau mau ditambahkan Dengan sedikit minyak ya Tapi ini saya tidak pakai Setelah saya rebus Selama kurang lebih 2 menit Saya angkat Agar nanti lebih kenyal Dan tidak mudah hancur Saya siram dengan air tawar Atau air dingin Kita sisikan dulu ya Sekarang kita panaskan minyak Masukkan 3 siung bawang putih Dan 2 siung bawang merah iris Kita tumis sampai layu Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu Dan warnanya berubah ke coklatan Tambahkan 3 buah hati ayam yang sudah direbus Dan dipotong-potong Diosreng-osreng sampai wangi Terutama bawang putihnya ya Dan bawang merahnya Nah kita sisikan Kita masukkan 2 butir telur Kita biarkan telurnya sampai matang terlebih dahulu ya Jangan dibolak-balik dulu Agar nanti tidak amis rasanya Kita balik Kita keringkan dulu telurnya Kita aduk ya Biarkan telurnya sampai kering Baru kita masukkan 1 batang daun bawang Yang sudah dipotong-potong Tumis daun bawang Telur Dan bahan lainnya sampai harum Beri ruang di tengah Nah seperti ini Lalu masukkan deh Racikan bumbunya di tengah ya Agar terkena bagian wajan yang panas Lanjut lalu siram dengan 200 ml air Biarkan mendidih Sambil diaduk Masukkan 100 gram sawi putih Dan 100 gram sawi hijau Diosreng atau dibolak-balik lagi Biarkan mendidih lagi Setelah mendidih Masukkan kuetio nya Kita aduk Sampai rata Sambil dididihkan Jangan lupa dites rasa ya Nah ini kita cobain dulu Sudah oke Mantap banget Mantul Jangan kelamaan ya Biar tidak hancur kuetio nya Matikan kompor Nah lihat ini nyemek-nyemek Kita angkat Udah gini aja Bisa untuk sarapan Bisa juga untuk makan malam Lanjut Bihun goreng 320 gram Mihun jagung Kita rendam ya Ini rendam kurang lebih Selama 20 menitan Atau sampai dia Melembut Kalau mau cepat sih Boleh banget Kalau pakai air panas Tapi ini biar lebih kenyal Bawa rendamnya pakai air biasa ya Ini dipatah-patahin dulu Biar nanti hasil akhirnya tuh Tidak terlalu Panjang Kita tinggalkan dulu Mihun nya ya Kita buat bumbunya Nah ini 100 gram cabai merah Kemudian ada kemiri 5 siung bawang putih Kemirinya 5 butir ya Kita langsung masukkan aja Ke chopper Kita haluskan Ini biar nanti Tidak pakai sambal lagi ya Jadi mie nya udah pedas Nah 20 menit kemudian Mie nya sudah melebur Seperti ini Langsung ya Kita buang airnya Kita tiriskan Setelah itu Langsung aja Campur dengan 7 sendok makan Kecap manis 5 sendok makan Saus Spaghetti Nah ini Biar anak-anak suka ya Ini saus kesukaan Anak-anak ya Tambahkan 1 sendok Teh lada bubuk Setelah itu Baru deh Kita akan Campur ya Campur sampai Merata Kalau tidak ada Saus spaghetti Bisa diganti Dengan saus Yang ada di rumah Yang biasa Disukai oleh Anak-anak ya Atau Pakai kecap aja Sudah enak sih Sebenarnya Nah ini kita aduk-aduk Sampai rata Kita sisihkan Setelah rata Kita goreng dulu 5 siung Bawang merah iris Sampai wangi Sampai warnanya Kuning kecoklatan Setelah itu Baru deh Kita masukkan Bumbu halusnya Tumis sampai wangi Tambahkan 1 batang Daun bawang Tumis lagi Sampai Daun bawangnya Layu Masukkan 1 buah Wortel Diiris tipis Tumis Selagi masih Agak berair Biar Wortelnya Empuk Nah ini ada Sisa kecap Kita masukkan lagi Jadi total 7 sendok makan Ya teman-teman Tambahkan 1 sendok teh Kaldu bubuk Saya pakai Kaldu rasa jamur Dan setengah Sendok teh garam Sudah mulai berminyak Aromanya wangi Langunya hilang Tes rasa ya Rasanya udah oke Kurang nendang Tapi ya Kita tambahkan lagi Setengah sendok teh Kaldu bubuk Ini kaldu bubuk Yang lebih Asin ya Lanjut Masukkan 250 gram Sawi Ditumis Lalu Masukkan Mihun Jagungnya Lalu Diaduk Sampai Bumbunya Merata Ini akan Kita masak Sampai Minya Warnanya Berubah Seperti Bening Seperti Berkaca Eh kok berkaca Apa Apa istilahnya ya Jadi Minya nanti Kalau sudah mateng Kena minyak Atau kena Wajan yang panas Dia akan Berubah menjadi Lebih Seperti Kaca gitu ya Tidak Tidak kusam Lebih berkilau Itu tandanya Minya sudah mateng Sampai ke dalam Dan nanti Rasanya akan Menul Menul Akan kenyal Nah ini masih Kusam Minyak Kita aduk Lagi Sudah mateng Sampai ke dalam Sudah Gini aja Matikan kompornya Taburi Dengan Bawang Merah Goreng Dan Sajikan Taburi Dengan Irisan daun bawang Dan bawang goreng Lagi ya Biar lebih mantap Nah sudah deh Siap disajikan Selamat mencoba